selamat menikmati sama tetangga dia sayang sama orang karib kerabatnya, yang kayak gitu yang dinikahi kata Rasulullah aku ingin nanti di depan bangsa-bangsa yang lain di hari kiamat berbangga-bangga karena anak-anakku, karena umatku banyak yang punya anak sekarang program KB-KB, ini bukan program yang dicintai Rasulullah pastinya karena Rasul suka, umatnya beranak banyak berapa anaknya berubah? serius wajah tampang-tampang Arab tapi udah bujang lapu doain, doain mau nikah pak? jangan nunggu-nunggu, ini akhir zaman ustaz saya udah azam di akhirat saja nikahnya nanti lah boleh gitu sudah berapa anaknya? innalillahi wa innailarjum belum nikah, belum nikah saya sering nanya orang kalau di Sumatera Batu cepat nikah pak alhamdulillah alhamdulillah bapak udah berapa anaknya? oh iya baru dua minggu yang lalu kenapa telat-telat orang nikah sini? coba lihat tampang ganteng-ganteng begini kok lama nikahnya? kasihan banget iya gimana? mahal? mahal ya? apa sabda Rasulullah wanita termulia di bumi ini adalah wanita beriman yang meminta mahal ringan-ringan ini wanita termulia simak di atas itu kalau datang laki-laki soleh beriman penghasilannya pas-pasan dia soleh akhlaknya terkenal kemana-mana harum dan mulia dia datang penghasilannya anggaklah baru satu juta satu bulan melamar jangan tolak maharnya berapa? abang sanggup berapa maharnya? kalau adik minta satu emas kalau abang sanggup enggak sanggup dek satu emas setengah emas juga enggak sanggup dek satu gram emas satu gram sanggup enggak abang? enggak juga sanggup lalu abang sanggupnya apa? seperangkat alat sholat siap semulia-mulia wanita beriman di muka bumi kata Rasulullah adalah yang meringankan permintaan mahar tapi mahar jangan kita yang melobi dek maharnya murah-murah aja ya memang mahar dari dia dia yang menentukan mahar oke kita kembali jadi cari wanita beriman yang tentu tidak akan menentukan mahar tinggi-tinggi mungkin karena mahar juga ya masalahnya Masya Allah mana cerita kita? kita sampai kemana tadi? tentang? ah iya jadi wanita-wanita surga itu kayak gitu dan juga enggak ada cemburu-cemburunya jangan cemas saya menghadapi banyak kasus sekarang ini orang-orang yang mengadu kepada saya Ustaz ini suami saya menikah lagi Ustaz Ustaz ini suami saya akan menikah lagi Ustaz Ustaz ini suami saya menikahnya diam-diam Ustaz 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 baik ini kalau wanita dunia kalau wanita akhirat saat mereka antri sambil bermain-main bergembira dipanggil salah satu yang lain tidak akan cemburu seujung kuku pun tidak akan cemburu dia ikut senang dan bahagia dia ikut ceria dan bersuka cita ketika salah satu dari mereka dipanggil oleh Sang Arjuna saudaraku hamba-hamba Allah yang kami muliakan itu sepenggal tentang surga sudah lebih setengah jam sudah 43 menit 45 menit kita mulai tadi kurang dari jam 8 insya Allah ini kita tentang surga mau cerita panjang tidak cukup waktu kami sudah sampaikan hamba-hamba Allah apakah orang-orang sudah puas dalam surga tidak ada lagi kepuasan yang melebihi itu tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran wujuhun yawma'idhin nadirah ila rabbihya nadirah ya Allah wajah-wajah pada hari itu ceria karena mata-mata mereka menatap kepada sang penciptanya saat semua orang hanyut dalam kenikmatan dalam surga tidak ada lagi kewajiban sholat tidak ada lagi kewajiban puasa tidak ada lagi larangan semua kejahatan dan maksiat ditiadakan sama sekali semuanya hanyut dalam kenikmatan yang tiada tara dan makin hari makin bertambah kenikmatannya Allah lalu memanggil mereka semua wahai hamba-hambaku yang menikmati surga yang telah dijanjikan puas kalian ya Allah tidak ada kepuasan melebihi ini apakah kalian ingin mendapatkan yang lebih daripada ini tercengang seluruh ahli surga ya Allah apakah masih ada nikmat melebihi surga ini Allah berfirman ada apa itu ya Allah Allah jadikan Allah jadikan pandangan mata manusia di dalam surga nanti sangat kokoh dan maha kokoh maha kuat ketika mata-mata manusia surga sudah Allah kokohkan sekokoh-kokohnya perlu diingat dulu di dunia pernah Nabi Musa minta aku ingin melihat kepada engkau ya Allah ya kan hari ini anzur ilaik ya Allah perlihatkanlah dirimu aku ingin melihat kepada engkau apa jawaban Allah innaka antarani engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku coba lihat Allah itu nur ala nur apa artinya cahaya di atas cahaya Rasulullah bersabda antara zat Allah yang mah suci mah agung mah besar mah perkasa mah kokoh dengan alam semesta Allah kasih dinding yang mah kokoh seandainya dinding itu Allah lobangi sedikit saja Allah lobangi sedikit saja maka cahaya Allah ini akan menembus melalui lobang dinding yang mah kokoh itu hanguslah alam semesta ini maha kuat cahaya Allah ini hanguslah alam semesta masya Allah salah satu ciptaan kecil Allah matahari sanggup gak melihat matahari dari pagi sampai tenggelam buta diakini sanggup pak orang ada kerjaan melihat matahari silakan lihat matahari dua jam saja angus matanya insyaAllah buta dan ini baru makhluk tapi nanti mata-mata penduduk surga ditajamkan oleh Allah dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu Allah buka tabir yang maha kuat itu seluruh penduduk surga melihat dan mereka langsung hilang dalam seluruh rasa semuanya terpaku seluruhnya ahli surga seluruhnya terpana dan terpaku lupa kalau mereka sedang di surga lupa semua kenikmatan surga karena melihat wajah Allah inilah keindahan dan kenikmatan yang mengalahkan segala-galanya segala-galanya ibarat Allah ini yang dikatakan semuanya semua wajah semua wajah dan mata-mata nanti akan menengada melihatkan Allah dan langsung dengan matanya ini Allah kasih izin melihat yang selama ini disembah tapi kita tidak pernah melihatnya saat itu Allah tanya bagaimana hambaku kami tidak ingin lagi surga ya Allah jangan pernah engkau lepaskan kami dari memandangmu sampai seperti itu indahnya Masya Allah Ya Rabb adakah mata-mata penuh dosa ini akan melihat Allah nanti adakah mata-mata yang jarang untuk bergadang dalam tahajud ini bisa melihat Allah nanti adakah mata-mata yang sering nonton film porno ini bisa melihat Allah nanti adakah mata-mata yang sering melihat warat-warat terbuka ini diizinkan melihat Allah nanti maka menangislah wahai mata-mata yang penuh kelalaian dan dosa hapuskan dosa-dosa itu dengan penyesalan dan air mata ada mata yang akan Allah jaga dari neraka ada mata yang akan Allah halalkan nanti melihat wajah Allah mata yang taubat menangis atas dosa-dosanya kepada Allah mata yang dibawa bergadang untuk berjihad di jalan Allah mata yang dihabiskan untuk qiyamul lail untuk tahajud dan membaca Al-Quranul Karim mata yang dipakai menangis ketika berzikir dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala mata-mata ini akan Allah haramkan dari api neraka akan Allah izinkan melihat kepada wajah Allah mata yang dijaga daripada maksiat dan dosa mata-mata inilah yang akan Allah berikan izin bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat dan yang bisa melihat Allah hanyalah yang di dalam surga yang di dalam surga saja kalau kita melihat begitu sempurnanya surga sungai-sungai yang mengalir di surga kaum muslimin sungai dengan bervariasi rasa rumah kita dan maha besar itu mengalir juga sungai-sungai arah yang tidak memusingkan dan memabukkan tapi arah yang sempurna maha sempurna rasanya arah termahal di dalam semesta bahkan tidak ada di dunia dan arah ini mengalir kita bisa nyemplung ke dalamnya kita bisa mandi dan minum sepuas-puasnya arah yang maha sempurna di madu di sungai yang lain madu madu yang terbaik tidak ada di alam semesta itulah sungai kita berikutnya di luar dan di dalam mengalirlah madu-madu sungai dari susu yang tidak pernah berubah dan susunya jangan bayangkan susu yang ada di dunia ini dan sungai dari air yang sangat awar dan bening yang sangat sangat sejuk dan laha ilaha ilallah sebutkan apa saja kamar-kamar surga anda cerita tentang kelambu-kelambu surga anda cerita tentang apa saja wahai saudara-saudaraku anda cerita bertanya tentang laut surga tentang danau surga anda bercerita tentang apa saja burung-burung surga silahkan tanyakan apa saja anda bercerita tentang apa seluruhnya maha sempurna disediakan oleh Allah semua yang inginkan diinginkan oleh nafsu Allah sediakan dan serasa bosan semuanya telah dibunuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala akankah kita menjadi salah satu penduduknya amin halalkan kami semua ya Allah menjadi ahli surgamu amin kalau begitu syaratnya ternyata telah disebutkan oleh Allah kan dalam Al-Quran tadi ayatnya saya baca kendalikan nafsu kita ini jangan jadikan kita pengikut nafsu kendalikan nafsu kita ini arahkan nafsu untuk tunduk dan mau mengikuti arah Allah dan Rasulnya hanya itu syaratnya jangan biarkan kita yang dikendalikan nafsu banyak orang-orang tidakkah engkau lihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya adalah nafsu-nafsunya sendiri apa yang diperintahkan nafsunya dia ikut apa yang dibenci oleh nafsunya dia ikut benci padahal Allah menginginkannya Rasulnya menginginkan tapi nafsunya tak suka lalu dia ikut ikutan tidak suka itulah dia orang yang mengangkat nafsunya menjadi Tuhannya banyak manusia yang kayak gini sekarang ini banyak sekali manusia-manusia yang kayak gini hari ini baik saudaraku ada pun orang-orang yang Tuhat Tuhat pernah dengar istilah Tuhat tidak Tuhat bahasa fiil ma'a fiil ma'udinya adalah Tuhat ya Tuhu Tuhatan Tuhat siapa itu Tuhat Umar bin Khattab berkata Tuhat itu adalah syetan tapi ingat tapi ingat selama ini setan yang beredar dalam pikiran kita adalah setan bangsa jin padahal Allah berfirman di dalam surat Al-An'am Al-An'am setan manusia berarti setan itu ada dua jangan hanya berpikir setan itu bangsa jin saja ada setan bangsa manusia malah untuk melawan dan menentang dakwah setan manusia yang paling didahulukan Allah penyebutannya dalam Al-Quran menandakan setan manusia lebih mampu untuk menghadang dakwah daripada setan jin Firaun Firaun itu setan apa tidak jawab Firaun itu jahat apa tidak Firaun itu melawan dakwah apa tidak maka Firaun setan apa tidak itu dia tohut Firaun adalah tohut setan manusia dia berkuasa dia punya semuanya bala tentara dia punya media dia punya harta dia punya semua kemampuan tapi Musa dituduhnya yang tidak-tidak apa kata Firaun yang terkenal yang terkenal dan tercatat dalam sejarah penjahat itu Nabi Musa atau Firaun tolong jawab yang tegas yang membantai Bani Israel yang laki-laki anak-anak yang laki-laki Musa atau Firaun yang menghalang-halangi dakwahnya Nabi Musa dan Harun Musa atau Firaun sekarang yang menuduh sebagai teroris itu Musa yang menuduh Firaun teroris atau Firaun yang menuduh Musa teroris Firaun ya maka yang sebenar-benarnya teroris Musa atau Firaun maka dengan ini setan itu Musa atau Firaun Firaun dia berkuasa dia punya segala-galanya ahli dakwah Nabi Musa yang menyuruh kepada kebaikan dan kebenaran dengan kekuasaannya dengan medianya dengan senjatanya dengan apa yang dia punya dia tuduh Nabi Musa lah sang penjahat itu dia persulit hidupnya Nabi Musa dia susahkan dakwahnya Nabi Musa dia teror siapapun yang bergabung dengan Nabi Musa Firaun yang punya kerja makanya fa'amma man tagha wa'ataral hayata dunya fa'innal jahimah hiyal ma'wah hmm lihat itu hai Musa hai Harun pergilah kalian berdua datangilah Firaun innahu tagha sesungguhnya Firaun itu telah melampaui batas Tawah Firaun itu adalah Tawud siapa Tawud tadi setan setan itu terdiri dari dua satu setan manusia dua setan jin selama ini kita hanya faham setan itu hanya dari bangsa jin sekarang Allah sendiri menjelaskan syayatuin al-insi setan manusia dan juga dipenutup surat Al-Quran Al-Quran itu surat An-Nas minal jin nati dari bangsa jin dan juga bangsa manusia kaum muslimin mari kita perhatikan baik-baik Namrus setan manusia apa bukan setan manusia apa tidak siapa yang dihadang oleh Namrus Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim penjahat apa apa ahli dakwah maka yang melawannya adalah kuasa yang punya segala-galanya yang ditentangnya bahkan suruh bakar adalah Ibrahim dan siapapun yang mengikutinya maka Namrus adalah setan setan manusia Namrus lah Tawudnya Abu Jal Abu Lahab dan Abu yang lain di Mekah ini menghalangi dakwah Nabi Muhammad apa tidak walaupun Nabi Muhammad itu punakannya sendiri Muhammad dikata pemecah belah umat membuat kerusuhan di sana sini berbahaya untuk kesejahteraan kedamaian dan kesatuan kita di sini maka Muhammad berbahaya bodoh itu kata Abu Jal Abu Lahab Abu Jal Abu Lahab setan apa tidak maka penghuni neraka itu kayak-kayak gini kelasnya kelas Fir'aun dengan seluruh antek-anteknya kelas Namrus dengan seluruh antek-anteknya kelas Abu Jal Abu Lahab dengan seluruh antek-anteknya yuk kita kinikan pembahasannya Donald Trump menghadang-hadang dakwah apa tidak jawab setan apa tidak ya yang kayak gitu Vladimir Putin menghadang-hadang dakwah apa tidak jawab Benjamin Netanyahu menghadang-hadang dakwah apa tidak memerangi Islam dan kaum muslimin apa tidak setan yang kayak gitu tuh dengan seluruh antek-anteknya dengan seluruh kronik-kroniknya nah sekarang kembangkan saja kepada yang lain-lain ini saya tahu nih nunggu-nunggu nih sampaikan yang sebenarnya antum itu udah cerdas gak perlu saya sampaikan lagi nanti kalau saya sampaikan kriminalisasi lagi udah antum udah paham oke mereka masuk neraka yuk sekarang kita bahas neraka saudara-saudaraku hamba-hamba Allah kami muliakan saya yakin panitia mana panitia semuanya bukan pembahasan masalah neraka ini saya katakan tadi 8 jam non-stop 8 bulan lebih non-stop tiap minggu saya ngisi 2 kali 1 kali ngisi hampir 2 jam gak selesai pak membahas masalah neraka makanya saya mulai dari mana saya mulai dari fisik penduduk neraka saya mulai dari nerakanya langsung saya mulai dari berbagai macam azab yang ada di neraka saya bercerita tentang alam yang ada di neraka saya akan bercerita tentang masalah angin neraka asap neraka saya bercerita tentang sungai-sungai neraka saya berbicara tentang apa dulu ini baik bayangan antum selama ini neraka itu karena dia adalah pusat api terang neraka itu apa gelap? kan api perlu diketahui api yang paling lemah itu yang warnanya merah api yang kuat itu warnanya biru dan api yang sangat panas itu warnanya hitam gelap Rasulullah bertanya kepada para sahabat tahukah kalian api yang kalian pakai di dunia ini sumbernya dari mana kata Rasulullah kepada para sahabat sahabat-sahabat berkata Allah wa rasuluhu a'lam Allah dan Rasul yang lebih tahu apa kata Rasulullah Allah perintahkan malaikat membawa satu titik sebesar biji jagung api neraka dibawa ke bumi api itu Allah rendam Allah perintahkan rendam di laut dunia menggelega'lah laut itu hadis ini sahih bukan dongeng menggelega'lah laut itu sampai kering seluruh air laut lalu Allah datangkan lagi air laut sebanyak semula direndam lagi kali kedua pada api neraka itu hanya sebesar biji jagung dimasukkan lagi ke dalam air laut tadi menggelega' lagi air laut itu sampai dia kering barulah api itu jinak dan api ini yang dipakai untuk kalian di dunia sekarang ini sungguh demi Allah kata Rasulullah api dunia ini sangat takut dengan api neraka api dunia saja sangat takut dengan api neraka karena mereka tahu mereka akan habis oleh api neraka dan Rasulullah bersabda ini bumi ini globe ini bulatan bumi Rasulullah bersabda seandainya api neraka dilobangi sebesar lubang hidung lembu sebelah saja lalu tembus dengan bumi kalian lubangnya ada disini lubang hidung lembu itu dan api nerakanya masuk situ orang yang hidup disebelah bumi bagian sini akan menggelegak benaknya akan menggelegak isi benaknya seandainya api neraka itu diberikan lubang saja dengan bumi kita ini sebesar lubang hidung lembu dan apinya tembus disitu orang yang hidup di bumi bagian sini dan lubang api neraka itu dari sini maka menggelegak benaknya yang ada disini Allah penduduk-penduduk neraka itu akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sepadan dengan suasana neraka sehingga mereka bisa merasakan lamanya penderitaan dibakar saudaraku anda tahu penduduk neraka itu ini hamparan padang masyar ini hamparan padang masyar ini hamparan padang masyar dan ini adalah lubang neraka apa sabda Rasulullah alam semesta ini dengan seluruh apa yang ada di alam semesta ini dimasukkan ke dalam neraka maka masih akan jauh lapang lagi neraka ini titian sirot dari padang masyar yang orang kafir langsung diseret digelandang dengan hina menuju ke neraka sementara ketika dimasukkan ke dalam pintu-pintu neraka menggelinding 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 entah berapa lama mereka langsung menggelinding padahal kata Rasulullah salam salam orang yang berjalan di atas sirot nanti ada yang terjatuh terjatuh pernah suatu ketika Rasul sedang duduk-duduk dengan para sahabat tiba-tiba seluruhnya mendengar suara merinding seluruh mereka mendengar ketakutan Rasul bertanya kepada para sahabat saudara-saudara apa kalian tahu barusan itu suara apa mereka menjawab Allahu Rasuluhu A'lam hanya Allah dan Rasulnya yang tahu kata Rasulullah itu adalah batu yang besar dilemparkan dari bibir neraka ke dalam jurang neraka 70 tahun yang lalu baru nyampe sekarang batu yang besar dilemparkan dari bibir neraka 70 tahun yang lalu melesat selama 70 tahun baru nyampe Allah saudaraku orang-orang yang masuk neraka Allah jadikan siksaan neraka itu hari demi hari terus berlipat daripada sebelumnya dahsyatnya mereka beratap-ratap dalam Al-Quran Allah ceritakan izinkan kami istirahat sebentar ya Allah arihna sa'atan izinkan kami istirahat sebentar saja yang terjadi malah dilipat gandakan dari sebelumnya sehingga apa kata mereka sama saja kita berkeluh kesah atau kita bertahan kita tidak akan pernah diringankan kita akan terus diazab di dalam neraka ini gak ada cerita istirahat wahai hamba-hamba Allah ketebalan kulit penduduk neraka nah kalau ahli surga tadi berapa tingginya cuma 30 meter sementara penduduk neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wassalam gurat-gurat apa namanya ini kalau kita seperti ini kan ada garis-garis seperti ini ya garis-garis dikening penduduk neraka nanti bisa membuat sungai-sungai besar di dunia ini besarnya penduduk neraka itu sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wassalam penduduk neraka nanti gigi gerahamnya saja sebesar gunung uhun satu gigi gerahamnya saja sebesar gunung uhud apa kalian tahu apa hamba-hamba Allah tahu tempat duduk penduduk neraka nanti satu dudukan itu berarti bayangkan pinggulnya penduduk neraka ya adalah perjalanan antara Mekah ke Medinah kata Rasulullah sallallahu alaihi itu untuk satu orang bayangkan besarnya penduduk neraka itu nanti dan itu adalah jin dan manusia saudara-saudaraku yang saya cintai ketika di padang masyar orang-orang belum lagi dimasukkan ke dalam surga belum lagi dimasukkan ke neraka penduduk-penduduk calon neraka itu sudah dibuat di satu komunitas ini seluruhnya pasti masuk neraka ini mereka ketika didekatkan neraka kepada mereka bunyi suaranya saja sudah hampir beruban mereka semua baru mendengar bunyinya saat salah seorang diantara mereka disuruh lihat apa yang kalian saksikan maka dia pun diajak oleh malaikat yang kokoh-kokoh dan besar-besar perkasa-perkasa ke tepi jurang neraka dan dia melihat ke dalam langsung mengerikan bentuk orang ini saking ketakutannya dia langsung berubah bentuknya fisiknya kulitnya wajahnya semuanya berubah langsung hawa neraka itu memberikan penyesuaian kepada calon penduduknya sehingga dia kembali sudah mengerikan bentuknya macam raksasa yang maha menakutkan calon ahli neraka berkata celakalah kamu siapakah kamu apa kata dia saya yang kalian utus tadi apa yang kau saksikan dia mengerikan dia mengatakan betapa mengerikannya apa yang saya lihat kalian tidak akan sanggup melihat apa yang saya lihat itu baru melihat pak belum lagi memasukinya miksa aja gak sanggup dengernya udah lemes dia kaum muslimin yang kami muliakan makanya tadi saya katakan saya mau mulai cerita dari mana sirotnya saja silahkan nanti buka ceramah saya di uzman media tv channel tentang dahsyatnya sirot saya ceramahkan itu di majid trans di bandung ya masjid trans apa namanya trans studio masjid ini tiga tingkat anak muda semua nangis mereka mendengarkan tentang sirot tolong dengarkan buka media uzman media tv channel sirot saja sudah membuat kita merinding hampir-hampir kita tidak sanggup lagi duduk mendengar saat kita meniti sirot kaum muslimin perjalanan itu jauh sekali sahabat ketika mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran tidak ada seorang pun diantara kalian diantara mereka diantara manusia melainkan wajib mendatangi neraka para sahabat langsung ketakutan ya Rasul berarti kami harus masuk neraka kata Nabi bukan melainkan kalian wajib meniti di atas sirot di atas sirot dan perjalanan yang maha panjang maha jauh bayangkan saja wai saudara-saudaraku alam semesta ini dimasukkan semua masuk berapa jauhnya perjalanan ini dan betapa lelahnya bagi orang yang hanya sekedar berjalan biasa betapa lelahnya sedangkan kita melaju dengan kecepatan kuda yang paling kencang di dunia ini masih akan lama lagi sampai di seberang sana tidak tahu berapa lamanya sementara panasnya api neraka di bawah itu asapnya yang naik ke atas pernah nak masak masak nasi atau air sampai menggelegak nasi sampai menggelegak coba buka tutupnya letakkan tangan kita sebentar atau letakkan tali di antara itu jalankan tangan kita sedikit coba tes saya yakin menjerit itu baru asapnya air yang menggelegak nasi yang menggelegak kita jalankan langsung menjerit kita pasti langsung melaju tangan bayangkan api neraka asapnya saja ya Allah kemudian lidah-lidah neraka itu kata Rasulullah dari bawah menyamar-nyambar seperti lidah-lidah naga yang ingin mengambil siapapun yang ada di atas lidah-lidah neraka menyamar-nyambar dan itu dalam kegelapan tuan-tuan dalam kegelapan gelap sementara sementara kata Rasulullah ada kail-kail raksasa yang menyamar-nyambar sepanjang kita berjalan menyamar-nyambar kail-kail raksasa ini dan kita tidak melihat banyak yang terkena langsung tersangkut dan dibawa jatuh bahkan ada yang dah dekat dengan penyeberang dari sana sudah dekat Rasulullah menunggu di sana Allahumma sallim Allahumma sallim wahai umatku sikit lagi wahai umatku kira-kira tinggal berapa meter lagi tergelincir jatuh padahal perjalanan begitu melelahkan ya Allah saudara-saudaraku bila kita bercerita tentang sirat saja ini cukup membuat kita harusnya taubat nasuhah siapakah orang-orang yang Allah kasih dia bercahaya sehingga jalan itu begitu jelas nampak dan jalan pun dibuat lebar oleh Allah dan dia dibuat cepat oleh Allah siapakah orang-orangnya amalnya dan imannya di dunia yang menentukan tapi orang munafik dipastikan tidak akan ada satu penelitian meniti orang munafik dalam kegelapan yang nyata seluruh mereka dari awal bibir saja sudah bergelinding sudah jatuh semuanya orang munafik orang-orang yang di dunia ini pro kepada penghina Al-Quran pro kepada orang-orang yang suka melecehkan para ulama pro kepada orang yang suka mengintimidasi dakwah pro kepada orang-orang yang jelas-jelas membuat susah umat Islam dan Islam ini jelas kalau dia orang Islam itu orang munafik siapapun yang ada di kubu mereka jelas itu orang-orang munafik nanti di akhirat lihat saja di dunia ini mungkin kita baiknya diam tapi di akhirat mereka akan meratap-ratap unzuruna nakta bismin norikum wahai teman wahai kawan tunggulah sebentar tunggulah kami mau numpang dengan cahaya kalian orang beriman nanti bercahaya menjelang di ketitian orang beriman bercahaya masing-masing cahayanya ada yang sebesar gunung satu orang ada yang cahayanya sebesar bukit satu orang ada yang cahayanya sebesar tubuhnya dan satu orang ada yang cahayanya hanya sebesar tangan satu orang ada yang cahayanya hanya sebesar kuku dengan cahaya itu dia mengandalkan kayak ada senter-senter kecil itu dia bisa mengandalkan untuk menyeberang tapi orang munafik tidak ada cahaya sama sekali dan orang beriman tidak ingin berlama-lama mereka melaju dengan cepat apa kata orang munafik oh tunggu tunggu kami mau numpang dengan cahaya kalian apa kata orang beriman, yang tahu bahwa di dunia inilah orang yang dulu ngejek-ngejek dia inilah dulu di dunia orang yang memfitnah dia inilah dulu di dunia orang yang melecehkan syariat Allah padahal dia muslim juga, inilah dulu di dunia orang-orang yang mengatakan bodoh, 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 kepada kita orang-orang yang beriman, yang ingin membela agama Allah hah, tinggal mereka apa jawaban orang beriman irji'u wara'akum fal tamisu nurah, kembalilah kalian ke dunia, di dunia kalian ambil cahaya untuk kalian pakai hari ini kalian dulu tertawakan sholat kalian dulu permainkan syariat, kalian dulu lecehkan Al-Quran, kalian dulu ketawa ketiwi bersama-sama dengan para penghina ulama dan Al-Quran, Masya Allah kembalilah kalian ke dunia, carilah cahaya kalian di dunia, lalu orang-orang beriman langsung menyeberang, sementara mereka-mereka ketinggalan, lah, mereka gak melihat ada lubang menganga di depan baru-baru mau melihat sirat, lubang aja gak nampak dan mereka wajib terus berjalan karena ada yang mendesak dari belakang akhirnya, mereka masuk ke dalam neraka kira-kira duluan mana yang sampai di dalam dasar neraka orang munafik duluan atau orang kafir yang tadi menggelinding, 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 menggelinding siapa duluan yang sampai di dalam dasar neraka? siapa? jelas orang munafik kenapa? karena orang munafik langsung terjun sementara orang kafir yang menggelinding logikanya mana yang lebih cepat nyampe-nya sedangkan dia langsung terjun saja 70 tahun baru nyampe apalagi orang yang menggelinding itu lebih lama lagi kalau muslimin yang kami muliakan saat sampai mereka orang-orang munafik ini jangan pernah berharap akan keluar dari neraka selama-lamanya mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya orang yang demi jabatan diiming-imingi kekuasaan ditakut-takuti dengan ancaman lalu berubah pindah kubur seperti tahu? ini saya jadikan ini sebagai closing pembahasan kita malam hari ini jelas gak selesai pembahasan kita tentang neraka muka dimah pun gak sampai begini Nabi berkata di hadapan para sahabatnya saudara-saudara awas di antara kalian ini ada orang yang kelak di akhirat masuk neraka jahannam dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud disitu ada Abu Bakar ada Uthman ada Umar ada Ali bin Abi Talib ada Abu Hurairah ada sahabat-sahabat senior apa kata Abu Hurairah? kami pun takutan setiap kami mencemaskan dirinya siapa kira-kira? lalu berguguranlah satu persatu syahid di jalan Allah khusnul khatimah tinggal saya dengan ar-rajal unfuah saya makin ketakutan jangan-jangan saya jangan-jangan saya orangnya ini ciri khas sahabat ya ciri khas sahabat selalu menyalahkan diri daripada asik mencari salah orang lain jangan-jangan saya jangan-jangan saya kemudian Musaylamah Al-Qadhab makin jaya dia mengumumkan Nabi setelah Nabi Muhammad dia pandai beratorika pandai menarik hati kekuasanya makin luas harta kekayanya semakin banyak Musaylamah Al-Qadhab mengimbau-imbau dengan iming-imbangan dunia dengan posisi dan jabatan makin banyak yang terpukau dan terpikat oleh dunia dan harta serta kedudukan bersama Musaylamah Al-Qadhab lalu Ar-Rajal datang kepada Sang Khalifah wahi Khalifah percayakan saya dia Hafiz Quran dalam riwayat mendekati Hafiz Quran dia guru dan ahli dakwah dan juga beberapa kali ikut perang bersama Rasulullah dan para sahabat Ar-Rajal ini terkenal sebagai orang yang bertakwa hah lihat akhir hayatnya dia mohon kepada Sang Khalifah percayakan saya saya akan luruskan dia saya yang akan dakwahi dia saya akan bawa dia kembali kepada jalan Allah ini maka kata Khalifah kamu yakin saya yakin percayakan pada saya sampai dia berjumpa dengan Musaylamah Al-Qadhab singkat cerita Musaylamah lah yang mampu menarik dia bergabung ke kubunya diberi iming-iming jabatan diberi iming-iming kekuasaan sehingga Sang Hafiz Quran yang punya ilmu yang banyak tentang agama yang berdakwah kemana-mana dan pernah ikut perang bersama Rasulullah dan para sahabat akhirnya menjadi orang yang penting di dalam kubu Musaylamah Al-Qadhab dan ini mengguncang para sahabat orang sesenior Ar-Rajal Unfuah bergabung ke kubunya Musaylamah Al-Qadhab Sang Nabi palsu pendusta besar hanya karena diberikan sesuatu iming-iming maka kau muslimin ini zaman dimana akan banyak orang-orang seperti Ar-Rajal Unfuah ini bermunculan hanya demi jabatan hanya demi kedudukan hanya demi posisi hanya demi harta atau mungkin sedikit ancaman karena seperti katanya Ustaz Abdul Somad kalau gak bisa dirangkul ya dipukul kan begitu kan gak bisa dirangkul gak bisa dijinakkan ya di dikebukin ini ada ancaman akhirnya dia pindah kubu matilah Ar-Rajal Unfuah dalam keadaan jelas kafir maka tenanglah dadaku sejak hari itu kata Abu Hurairah nah saudaraku orang yang kayak gini ini termasuk orang yang akhir hayatnya Su'ul Khotimah dan fase kita fase keempat orang-orang macam ini yang akan menjadi penghuni neraka Jahannam di akhir zaman ini akan banyak kata Rasulullah demi jabatan demi kedudukan atau sedikit di ancaman-ancami dia langsung takut kemudian berpindah kepada kubu lawan yang jelas-jelas lawan itu selama ini menghina Islam memerangi Islam menghina menghina-hina harga martabat Islam siapapun yang lari ke sebelah sana mereka telah menggadaikan agamanya membuang agamanya demi dunia yang diiming-imingkan kepadanya atau ancaman yang ditekankan sedikit kepadanya semoga istiqamahlah kita semua hendaknya amin semoga kita semua pandai mengukur-ukur diri apakah saya termasuk yang torut setan atau pembela-pembela setan ataukah saya termasuk diantara tentara diantara tentara tentara Allah di muka bumi di Indonesia ini yang hidup hanyalah untuk Allah mengendalikan hawa nafsu demi tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan untuk di akhir zaman ini bersama dengan para warasatul ambiya para pewaris-pewaris Nabi untuk memenangkan dan menjayakan Islam di Indonesia tanah air tercinta ini ingat ini babak penentuan fase keempat di penghujung fase keempat itu kita sekarang ini babak penentuan insyaAllah ta'ala besok seharian akan ada seminar dalam rangka membahas kita di akhir zaman silahkan bagi yang belum pernah hadir datanglah keluarganya bawa istrinya saya gak tau apa kabarnya sudah ada pendaftaran duluan ya ini kalau udah seperti itu mungkin agak sulit juga ada yang bergabung wallahualam yang jelas besok ada pembahasan subuh juga ada Tadi Akbar bersama saya berkaitan dengan masalah kondisi kita yang terkini di akhir zaman Allahu'alam demikian saja pembahasan kita tentang dahsyatnya neraka boleh dikatakan belum lagi 2% bahkan surga pun boleh dikatakan belum lagi 5% ya sudahlah inilah rezeki kita malam ini pengantar wahai hamba-hamba Allah takutlah kepada Allah jangan hidup yang sebentar ini di dunia menjadikan kita menelantarkan hidup abadi kita di akhirat ini dunia hanya numpang lewat ibadanya mimpi aja Pak mimpi tapi di akhirat itulah hidup yang selama-lamanya kita ini hidup untuk abadi bukan hidup untuk sementara tapi hewan hidup untuk sementara dia mati sudah matilah tapi kita mati untuk dibangkitkan dan kita akan abadi selama-lamanya pertimbangkan hidup ini dengan baik-baik kalau mau taubat jangan tunda-tunda taubatnya dari sekarang kalau yang selama ini kerjanya merugikan Islam robahlah jadikan menguntungkan Islam selama masih hidup selama tangan-tangan kita selama kata-kata kita masih berpengaruh untuk bisa membela Islam bela Islam dengan apa yang kita punya mumpung masih ada kesempatan dan waktu kita jumpa kembali besok subuh dan besok siang insyaAllah ta'ala selamat menikmati